Gimana ceritanya? Tapi sebelumnya, saya ingin tahu, latar belakangnya itu apa? Kalau mendidikan formal, terakhir itu sekolah menengah kejuruan, jurusan otomotif, mesin. Sekolah menengah kejuruan, otomotif mesin, sekarang jadi imam di sini. Masya Allah, itu gimana ceritanya, Sa? Dengan kasihmu, ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cintamu, ya Rabbi, damaikan mati ini. Saat salah ku melangkah, Gelap hati penuh dosa, Beriku jalan berarah, Temuimu di syurga, Terima sembah sujudku. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlal Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 di sekolah tempat saya dulu selama kurang lebih setengah tahun habis itu saya merantau merantau ke Bengkulu ke Bengkulu Bengkulu niat awal itu mau kuliah di sana karena ada abang di sana tapi belum sempat kuliah di kita kerja dahulu sebagai penggiling bakso masyarakat penggiling bakso hampir sekitar satu tahun setengah habis itu mungkin namanya mungkin sadar atau dapat hidayah dari Allah subhanahuwata'ala baru memutuskan untuk ke pesantren dari Bengkulu saya pesantren ke Provinsi Jambi di Sumatera jadi saya masuk sekitar tahun 2012 2012 masuk pesantren itu pesantren ya tahun 2012 Maksudnya Antum itu sudah selesai waktu dalam waktu itu sudah selesai SMK udah selesai SMK terus kembali lagi kembali lagi belajar dari nol lagi gitu jadi memutuskan untuk ke pesantren itu dari tahun 2012 lulus tahun 2015 Masa baru Alhamdulillah terus ada bukaan di tahun 2017 mukobalah di sini dan keterima ini ceritanya buat memotivasi kita semua teman-teman bahwa ketika ada kemauan itu namanya hijrah ya sebab gini Ustadz Sani ini itu tadi yang sebelumnya sampaikan dari sekolah kejuruan otomotif ya otomotif yang tidak ada hubungannya dengan agama tapi subhanallah dengan berbagai dikaliku kehidupan yang dihadapi akhirnya beliau memutuskan pada surat untuk berhijrah istilahnya ya berhijrah sampai akhirnya masuk pesantren subhanallah dan saat ini sudah berat di sini Allah maha besar jadi itulah keinginan dari beliau yang musuh jadi pengalamannya itu seru sekali tadi lumayan dari apa jadi sales apa tadi pertama kita kulih bangunan kulih bangunan masuk sekitar dulu sekitar tiga bulan Pak jadi menunggu ijazah turun itu kita kerja kulih bangunan dulu tiga bulan kemudian baru menjadi sales blender blender oven segala macam kita sudah semuanya di diarungi ya sehingga pada sampai pada akhirnya antum berada di masjid ini ini bagus sekali buat motivasi kita semuanya terus Ustadz kira-kira apa suka dukanya Ustadz menjadi imam di masjid ini suka dukanya yang pertama memang kita rasa kangen ya sama keluarga gitu sebabnya karena dulu belum bisa membawa keluarga kesini kemudian sendirian disini apalagi kita ditempatkan di agak di pinggiran gurun gitu enggak ada siapa-siapa yang bikin kadang kita itu rindu atau pengen kembali lagi gitu nih gurunnya betul-betul gurunnya posisi dulu serangan ini mesin ini posisinya juga jauh dari keramaian jauh dari keramaian tapi dengan Taufik Insyaallah Taufik dari Allah di betah-betahin akhirnya dapat bisa betah sampai ya sampai dulu sakit dulu pada akhirnya bisa kumpul keluarga dengan anak-anak juga semuanya dihilang capi semuanya dihilang itu adalah hadiah dari Allah jadi buahnya itu baru dirasakan pada akhirnya pesan mungkin ada pesan buat teman-teman di Indonesia ya ya kepada teman-teman semuanya selama kita masih hidup jangan pernah menyerah dimanapun posisi kita sekarang ini baik kita atau teman-teman semua mungkin saat ini belum jadi apa-apa istilahnya terus berjuang mungkin dalam waktu dekat setahun dua tahun tiga tahun Insyaallah teman-teman akan dapat sesuatu yang selama ini teman-teman impikan gitu Mas jadi jangan pernah putus asa dan tidak lupa terus berdoa kepada Allah subhanahuwata'ala minta kebaikan minta kebaikan minta kebaikan mungkin setahun dua tahun tiga tahun empat tahun lima tahun akan dapat kebahagiaan yang memang kita atau teman-teman kemauan ada ikhtiarnya ya setelah itu serahkan semuanya kepada Allah dan terakhir juga apapun pekerjaannya itu jalani dengan ikhlas jalani dengan semangat hidup yang penting halal gitu kita nggak usah malu enggak usah gengsi mau lulusan apa yang penting kita bisa hidup enggak dhulimin orang Insyaallah nanti akan ada hadiahnya sendiri dari Allah subhanahuwata'ala atas perjuangan yang kita lakukan Masukkan motivasi saran dari Ustaz Sani yang bukan main mudah-mudahan semuanya kita bisa menaksanakan baik ya Padida ada hal yang perlu positif memang kita harus jalankan seperti itu Ustaz kayaknya terima kasih sekali intinya teman-teman dari pertemuan yang singkat ini bisa membuat yang apa mungkin Indonesia itu jadi ada gambaran wih ternyata ada seorang imam Indonesia di negeri yang jauh di sana di negeri Arab yang lulusannya SMK tapi subhanallah beliau sudah memimpin para jemaah yang semuanya dari berbagai negara dari United Arab Emirat sendiri yang dari Pakistan dari India sebagainya subhanallah yang berlatar belakang dari SMK subhanallah dengan kemauan dan gigi beliau berhijrah yang akhirnya sampai beliau menjadi imam di masjid yang Masya Allah walaupun ini tidak terlalu besar tapi nyaman nyaman enak sekali enak sekali tempatnya sejak Allah sudah berkunjung di channel saya ya teman-teman Alhamdulillah sudah sampai perbingan kita Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih dan jangan lupa like share dan subscribe channel dan video saya sampai ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh